Halo Mas Bro dan Pak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Gaji pemain bola di Eropa memang sudah sangat tinggi sekali Hal itu tak lain karena memang industri sepak bola di sana sangat maju Kekayaan yang berlimpah ternyata tidak membuat sebagian dari sepak bola tersebut menjadi angkuh Namun justru sebaliknya beberapa dari mereka ada yang rela menyisihkan penghasilannya dan mendirikan yayasan amal sendiri Mau tahu siapa saja mereka? Yuk mari kita bahas dalam 5 pesepa bola yang mendirikan yayasan amal Ceki Bro Yang pertama ada Lionel Messi Siapa yang tidak kenal dengan bintang Barcelona yang sudah menggodol penghargaan FIFA Ballon d'Or sebanyak 5 kali itu Di tengah segala kepopulerannya, Lionel Messi ternyata memiliki jiwa kedermawanan yang begitu tinggi Hal itu dibuktikan dengan mendirikan yayasan Leo Messi Foundation yang berdedikasi untuk membantu persoalan pendidikan Dan kesehatan anak-anak di dunia Semangat filantropi yang tinggi dibuktikan dari penyebaran yayasan yang ia dirikan pada 2007 ini Ke berbagai benua seperti Asia, Afrika, dan Eropa Nomor 2 Namanya sudah didaulat untuk menjadi duta Unicef semenjak ia masih berseragam Manchester United Tidak hanya itu, di tahun 2015, ia mendirikan yayasan amalnya dengan nama David Wickham Unicef Phone Nomor 3 Nomor 3 ada nama Didier Drogba Istilah kacang lupa pada kulitnya sangatlah jauh dari pribadi Didier Drogba Pesepak pula yang mendapatkan penghargaan sebagai pemain Afrika terbaik tahun 2007 dan 2010 ini Memiliki jiwa keprihatinan yang tinggi pada negara asalnya, Pantai Gading Melihat kondisi rumah sakit di negaranya yang kurang baik Ia akhirnya berinisiatif untuk mendirikan yayasan amalnya yang bernama Didier Drogba Foundation pada 2007 Atas jasanya yang monumental tersebut, organisasi Beyond Spot pada 2011 menganugrahinya penghargaan bidang kemanusiaan Nomor 4 Di nomor 4 ada Michael Asien Para pendukung Persib Bandung sekarang dengan mudahnya bisa melihat pemain dunia Michael Asien berlagak pada setiap pertandingan yang dihelat Selain tenar, ia juga memiliki jiwa penyayang yang begitu tinggi Hal tersebut dibuktikannya dengan mendirikan yayasan amal di negara kelahirannya yang ia beri nama Michael Asien Foundation Yayasan tersebut difokuskan untuk membantu masyarakat berekonomi lemah dan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari virus Ebola Nomor 5 ada Neymar Walau masih muda, bintang Brazil yang nilai transfernya dari Barcelona ke PSG begitu mengejutkan dunia ini tidak kalah dermawan Pada tahun 2014, ia mendirikan yayasan amal yang bernama Instituto Proyecto Neymar Junior yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan penyediaan air Rumornya, pada setiap hari pemain kelahiran 1992 ini menyumbangkan 100 juta rupiah untuk yayasannya tersebut Itulah tadi 5 pesepak bola yang mendirikan yayasan amal Para pesepak bola tersebut layak mendapatkan acungan jempol Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri Tetapi mereka juga bersedia membantu orang yang kurang beruntung dengan mendirikan yayasan amal Semoga kita bisa mencontoh kedermawanan para pesepak bola tersebut Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Sampai jumpa di video selanjutnya